selamat datang di channel nasib dan hoki semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan video kali ini nasib dan hoki akan menyelami beberapa makna dari sebuah fenomena alam semesta yaitu tentang 5 pesan leluhur melalui meteor yang melintas di langit Jogja pada Sabtu malam tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu bagi panjenengan yang tinggal di kota Jogja pasti sudah tahu bahwa pada hari Sabtu malam kemarin tepatnya tanggal 4 Mei tahun 2024 telah terjadi suatu fenomena alam semesta berupa munculnya cahaya hijau kebiruan di atas langit Jogja cahaya tersebut melesat dari arah tenggara laut selatan dan menuju utara ke arah puncak gunung merapi peristiwa ini jika ditinjau dari kacamata para leluhur khususnya dari Tanah Jawa bukanlah sekedar peristiwa astronomi belaka namun juga sekaligus membawa beberapa pesan spiritual dari dimensi mereka yang agung berdasarkan sebuah kitab sejarah yang digubah oleh Raden Mas Ngabih Tignopranoto dan Raden Mardiswiknya berikut ini adalah 5 pesan leluhur untuk nusantara melalui meteor yang membelah langit malam Jogja pesan leluhur untuk nusantara melalui meteor di langit Jogja urutan yang pertama adalah akan adanya raja yang mangkat akan adanya seorang raja yang mangkat atau meninggal bukanlah merupakan arti yang sebenarnya melainkan diterjemahkan sebagai akan adanya pergantian tampuk kepemimpinan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan Oktober nanti akan terjadi peralihan kekuasaan yaitu dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto cahaya meteor dengan warnanya yang hijau kebiruan melambangkan pertumbuhan dan kesuburan energi yang dibawanya juga menjanjikan kemajuan dan regenerasi serta inovasi dalam tatanan sosial politik di nusantara ini adalah saat dimana nilai-nilai lama akan dievaluasi kembali dan yang baru akan ditanam untuk tumbuh kemudian berkembang setiap pergantian kekuasaan membawa peluang untuk sebuah refleksi dan perubahan bahkan memberikan momentum bagi bangsa untuk bersatu dan memperkuat fondasi seperti cahaya meteor yang singgah sejenak dan meninggalkan kesan yang mendalam demikian pula pergantian Presiden ini diharapkan akan meninggalkan warisan positif yang selamanya diingat oleh generasi mendatang pesan leluhur untuk nusantara melalui meteor di langit Jogja urutan yang kedua adalah para penduduk desa akan banyak yang pindah terbelahnya langit Jogja oleh cahaya meteor dari arah Tenggara menurut kitab sejarah dari dua pujangga keraton tadi juga menjadi isyarat bahwa akan terjadi sebuah pergerakan besar dari penduduk desa menuju ke tempat lain entah itu menuju ke sebuah kota atau bahkan juga pulau lain dan perpindahan jiwa-jiwa ini sejatinya akan mencari tanah baru untuk mengakar mereka sedang mencari ruang dan waktu yang lebih sesuai untuk berkembang alam semesta dengan caranya yang misterius memberikan tanda bagi mereka yang siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya oleh sebab itu, cahaya langit Sabtu malam kemarin bisa saja menjadi sinyal positif bagi panjenengan yang hendak mengembara dalam perantauan mencari kehidupan baru yang akan membawa kepada kesempatan yang lebih luas warna hijau yang dominan pada benda langit tersebut juga adalah isyarat bagi kita semua yang sedang berjiwa lemah agar tidak takut menghadapi perubahan untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan untuk selalu percaya bahwa setiap perpindahan membawa kesempatan baru untuk berkembang dalam harmoni kehidupan yang lebih besar pesan leluhur untuk nusantara di balik cahaya mistis meteor langit Jogja yang ketiga adalah akan datang musim kemarau panjang yang berakibat banyak buah menjadi rusak cahaya langit dari arah tenggara ini juga bisa menjadi isyarat tentang periode kekeringan panjang yang akan datang dimana langit akan menahan tetes-tetes hujannya menyebabkan tanah menjadi tandus dan panen menjadi mimpi yang sulit dijangkau hal ini adalah pengingat tentang pentingnya keseimbangan ekosistem dan hubungan simbiosis antara manusia dengan bumi yang kita pijak ketika hasil bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan biji-bijian yang seharusnya bertunas justru menjadi saksi bisu kegagalan maka itu adalah saat dimana kita diingatkan untuk melihat kembali tentang cara kita berinteraksi dengan alam apakah selama ini kita sebagai manusia hanya mengambil dari alam tanpa memberi kembali dan memulihkan apa yang telah kita pinjam ditinjau dari segi elemennya cahaya meteor yang berwarna hijau kebiruan sebenarnya selaras dengan tahun 2024 yang merupakan tahun naga kayu namun ketika elemen ini tidak seimbang maka akan berubah menjadi pertanda alam yang kurang baik yaitu akan adanya gangguan pada siklus pertumbuhan dan kehidupan pesan leluhur untuk nusantara di balik cahaya mistis meteor langit Jogja urutan yang keempat adalah peringatan akan datangnya suatu wabah bintang berekor yang muncul dari arah tenggara sejak zaman dulu sudah dipercaya menandakan datangnya suatu wabah penyakit namun wabah ini tidak selalu berkaitan dengan manusia bisa saja akan menyerang hewan ataupun juga tumbuhan namun pada fenomena ini akan lebih pas jika dipandang sebagai seruan dari para leluhur agar kita sebagai manusia mau memperbaiki kualitas moral yang semakin menurun dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang perlahan mulai padam secara lebih dalam juga bisa diartikan sebagai panggilan agar kita kembali kepada sejatinya manusia ini adalah ajakan halus dari para leluhur untuk kembali menjaga harmoni dengan alam dengan sesama, dan juga dengan sang pencipta itulah mengapa mungkin wabah yang akan kita hadapi bukanlah wabah penyakit fisik namun adalah wabah penyakit moral dan spiritual pesan leluhur untuk nusantara lewat cahaya mistis meteor di langit Jogja yang kelima adalah tentang kondisi ekonomi yang akan lebih sulit hingga di akhir tahun meteor yang melintasi Jogja dari Tenggara juga diakini membawa makna lain yang dirasa kurang baik yaitu tentang akan mahalnya hasil bumi dan banyaknya hewan ternak yang dijual murah hal itu secara gamblang sudah menyiratkan akan datangnya gelombang krisis ekonomi yang bisa menyulitkan manusia untuk mencari nafkah meskipun hanya berupa pertanda namun harus diakui bahwa pasti banyak diantara panjenengan yang sudah merasakan dampaknya mulai dari harga bahan pokok yang tidak kunjung normal kurs rupiah yang terus melemah hingga pajak dan harga minyak yang dipastikan juga akan menyusul naik bahkan diperparah lagi dengan para petinggi yang hingga kini hanya sibuk dengan bagi-bagi kekuasaan demikianlah video tentang 5 pesan leluhur untuk Nusantara melalui pertanda cahaya meteor di langit Jogja semoga apapun yang akan terjadi di masa mendatang merupakan hal yang terbaik bagi kita semua dan akhir kata admin tutup dengan doa agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan keselamatan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya amin selamat menikmati